Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu Guru Hebat yang ada di seluruh Indonesia Jumpa kembali pada channel saya Totoib Channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan Baik Bapak Ibu pada kesempatan video kali ini Saya masih akan menjelaskan seputar PMM Tentunya pada menu pengelolaan kinerja Ini untuk Bapak Ibu Guru ya Nah bagi Bapak Ibu Guru yang sudah menyelesaikan Pengelolaan kinerjanya pada bagian praktik kinerja Ini kita cek praktik kinerja terlebih dahulu Sudah tercintang hijau semua seperti ini Bapak Ibu Bapak Ibu sudah mengumpulkan dokumen refleksi tidak lanjut Ini dokumen terakhir yang harus kita kumpulkan Jadi semua sudah tercintang hijau dan semua sudah dikumpulkan Tapi Untuk presentasenya ini masih 75% Kan seharusnya 100% ya Bapak Ibu Nah kenapa kok bisa seperti itu Simak video ini sampai selesai Saya akan menjelaskan penyebabnya apa Kenapa kok meskipun Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua Kinerjanya Semua penilaian kinerjanya Tahapannya sampai dengan isi dokumen refleksi dan lanjut ini Tapi kenapa kok presentasenya masih tetap 75% dan tidak mau 100% Oke simak video ini sampai selesai agar Bapak Ibu Guru dapat mengetahui penyebabnya apa Bagi Bapak Ibu Guru yang baru menemukan channel ini Silakan tekan tombol subscribe Agar tidak tertinggal informasi seputar dunia pendidikan di channel saya Baik Bapak Ibu Silakan Bapak Ibu cek Untuk melakukan kinerjanya pada bagian ini Praktik kinerjanya Jika Bapak Ibu mengalami seperti yang saya alami seperti ini Tidak usah khawatir Bapak Ibu Jadi penyebab utamanya Penyebab utamanya adalah Ini karena pada akun kepala sekolah Atau kepala sekolahnya itu belum melakukan penilaian Untuk dokumen refleksi tindak lanjut yang telah Bapak Ibu kumpulkan Oke saya tunjukkan maksudnya seperti apa Ini Bapak Ibu Ini praktik kinerja untuk saya Jadi ini kan ada 2 per 3 Karena memang kepala sekolah itu dalam praktik kinerja ada 3 kali penilaian Kita klik nilai dulu Yang pertama adalah memberikan rating Yang kedua adalah menilai dokumen tindak lanjut Dan yang ketiga adalah menilai dokumen refleksi tindak lanjut Nah disini Bapak Ibu yang sudah dinilai itu pasti cintang hijau seperti ini Dan untuk yang dokumen refleksi tindak lanjut Ini belum ada cintang hijaunya Masih ada logo kunci buka seperti ini Ini tandanya untuk dokumen refleksi tindak lanjut saya yang sudah saya kumpulkan sebelumnya Itu belum dinilai oleh kepala sekolah saya Makanya kenapa kok di presentase kinerja Praktik kinerja saya itu masih 75% Belum berubah menjadi 100% Ya karena tadi Karena pada akun kepala sekolahnya Pada bagian dokumen refleksi tindak lanjut Saya itu belum dinilai Jadi silakan Bapak Ibu hubungi kepala sekolahnya dan minta untuk dokumen refleksi tindak lanjutnya Ini dinilai agar Agar presentase pada praktik kinerja Bapak Ibu ini bisa 100% Oke saya buktikan ya Bapak Ibu Saya contohkan Saya coba untuk menilai dulu praktik kinerja saya Kemudian nanti apakah benar bisa berubah menjadi 100% atau tidak Nah Bapak Ibu setelah tadi saya coba untuk isi nilai dokumen refleksi tindak lanjutnya Jadi kepala sekolah sudah mengisi nilai dokumen selanjutnya ini Kemudian nanti di akun kepala sekolah itu akan sentang hijau seperti ini Dan kalau kita lihat tadi yang awalnya 2 per 3 sekarang menjadi 3 per 3 Itu berarti nanti di akun guru Akun kita sebagai guru itu akan berubah menjadi 100% Oke saya buktikan terlebih dahulu Saya pindah ke akun saya Di sini masih 75% ya Bapak Ibu Coba kita refresh dulu Nah sekarang sudah jadi 100% Kalau kita cek praktik kinerja disini gak ada perbedaan apa-apa Setelah dinilai dan belum dinilai tadi sebenarnya Nah tombol ubahnya juga masih aktif seperti ini Bapak Ibu Seperti itu Bapak Ibu Bagaimana cara mengatasi presentase pada praktik kinerja itu 75% Padahal sudah selesai semua dikerjakan Tapi kenapa kok belum bisa 100% Dan alasannya ternyata karena pada akun kepala sekolah Nilai kita untuk dokumen refleksi tindak lanjutnya itu belum dinilai Seperti itu Bapak Ibu Video saya kali ini kurang lebihnya mohon maaf Apabila ada hal yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!